Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas itu terjadi di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase mengatakan pelaku pembunuhan masih di bawah umur. Pelaku berinisial MAS kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. MAS kini diamankan ke Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena masih di bawah umur. Sementara itu polisi mengatakan ibu tersangka mendapat penanganan medis di RS Fatmawati. Namun ia belum mengungkap lebih lanjut terkait motif yang dilakukan tersangka.